. Natasha Wilona merupakan salah satu artis populer tanah air. Wajah wanita yang dikabarkan balikan dengan Ferel Bramasta ini sering muncul di layar kaca. Tidak heran namanya terkenal di antara para pecinta sinetron. Konsistensinya dalam berakting, membuat karir Natasha Wilona semakin melejit. Namun, tahukah bahwa untuk sampai seperti sekarang, Natasha Wilona harus bekerja keras? Kini jadi artis sukses, ternyata Natasha Wilona pernah hidup susah. Ia mengaku telah melewati berbagai hal untuk sampai di titik ini. Penasaran seperti apa kehidupan seorang Natasha Wilona? Cek fakta Natasha Wilona berikut ini. Jika kita membahas Natasha Wilona, maka tidak terlepas dari profesinya sebagai bintang sinetron. Bisa dibilang, Natasha adalah artis yang populer di berbagai kalangan masyarakat. Anak muda hingga ibu-ibu rumah tangga penggemar sinetron pasti kenal dengan artis muda satu ini. Sukses di usia muda, Natasha Wilona telah terjun ke dunia hiburan sejak berusia 10 tahun. Sepertinya bakat akting Natasha Wilona sudah ada sejak kecil. Itulah kenapa banyak tawaran main film meski dirinya baru berusia 10 tahun. Menunjukkan kemajuan dalam hal berakting, kini Natasha Wilona telah membintangi banyak sinetron. Natasha Wilona memulai karir aktingnya pada tahun 2014 silam. Hingga kini, dia telah membintangi berbagai judul sinetron dan film. Serial terbarunya di tahun 2022 ini diantaranya adalah Dikta dan Hukum. Berkat keuletannya, kerja keras Natasha Wilona pun mendapatkan hasil. Selain bajir job, Natasha juga mendapat banyak penghargaan untuk aktingnya. Ia juga sering masuk nominasi dalam berbagai acara penghargaan bergengsi. Selain berakting, Natasha Wilona juga dipercaya untuk mengisi lagu tema untuk film maupun sinetronnya. Contohnya ia menyanyikan Cinta Takkan Kembali, yang merupakan lagu tema dari film Aku Tau Kapan Kamu Mati. Siapa sangka, Natasha Wilona yang kini menjadi artis sukses ternyata berasal dari keluarga yang broken home. Perjuangannya sebagai anak yang tumbuh tanpa sosok ayah membuat Wilona menjadi pribadi yang kuat dan pekerja keras. Meski menjadi pesinetron yang sukses, namun Natasha tidak langsung berpuas diri. Ia juga menjalankan beberapa bisnis yang menjadi sumber penghasilan lain untuknya. Perempuan berumur 23 tahun tersebut juga punya channel Youtube dengan jutaan subscriber. Jika melihatnya sekarang, tidak akan ada yang mengira jika Natasha Wilona juga pernah hidup susah. Ia mengaku pernah tinggal di rumah yang kurang kayak ditempati. Namun, hal tersebut justru dijadikan pelajaran berharga olehnya. Pemeran Naura dalam serial web Little Mom tersebut merasa bersyukur karena bisa memiliki rumah yang layak. Itu dia beberapa fakta tentang Natasha Wilona. Gimana? Udah mulai kenal ya dengan sosok yang kabarnya balikan sama Ferel ini, keduanya juga ternyata sudah saling mendekatkan dengan keluarga masing-masing, terbukti dari postingan Ivan Fadila. Yang memperlihatkan Bunda Sarni, Mama Teresia, hingga Ivan Fadila sendiri bertemu di suatu tempat. Ya, tempat tersebut di Pulau Dewata. Kabarnya kedua orang tua Natasha Wilona dan Ferel ini sedang mempersiapkan hari-hari spesialnya untuk kedua anaknya. Hal itu diketahui dari caption pada postingan tersebut. Yaitu mencari masa depan yang cerah.